Intro Oke, kita telah mengetahui bagaimana kita membuat game secara sederhana dengan game maker Dan sekarang di tutorial lanjutan ini saya akan membahas beberapa Hal penting tentang game maker Mungkin script, mungkin if else bagaimana kita bisa membuat musuh lebih cerdas atau seperti apa Mungkin menu atau mungkin yang lain Dan disini saya masih belum mempunyai banyak ide Dan saya akan mencari ide sambil berjalannya tutorial ini Dan di awal, di video satu ini saya akan mencoba membuat semacam roll over button Semacam itu Dan disini, di sprite, saya membuat create sprite Dan disini, tombol Oke, tombol 1 mungkin Tombol 1, lalu edit sprite Dan disini saya memberikan mungkin, nah 200 Dan 80 Oke Selanjutnya, saya edit Dan disini saya memberikan Mungkin kotak Dan warna Dan warna Mungkin semacam ini Dan di warna Saya memberikan Oke, semacam ini Lalu saya membuat ini Dan saya ubah ke Sini, lalu disini Oke, mungkin semacam ini Dan Saya drag seperti ini Oke Dan Saya memberikan tag Dan saya mengatur tagnya Mungkin 26 Dan saya klik disini Over Jadi ini akan ada setelah Mouse Di atasnya Saya memberikan ini Lalu Saya sudah memberikan seperti ini Dan Saya close Saya close Dan saya edit sprite lagi Dan saya membuat Add an empty image At the end Seperti ini Dan saya klik 2 kali lagi disini Lalu Saya membuat Membuat Sama dengan tadi Oke, saya memberikan Putih dulu Di awal Di sini Putih Salah Tidak apa Yang penting tulisannya Oke, semacam ini Lalu Saya membuat ini Dan Saya memberikan Hijau Dan Oke Dan disini Mungkin Biru Oke Dan Saya memberikan Seperti ini Oke Dan saya memberikan tag lagi Dan sekarang Saya memberikan Leave Mungkin semacam ini Dan Saya memberikan ini Saat Cursor A Saat mouse Meninggalkan Tombol Oke Konsepnya semacam itu Dan Saya klik ini Saya klik ini Oke Dan disini Saya sudah mempunyai Tombol 1 Di sprite Lalu Saya membuat Object Create object Dan saya menamakan Tombol 1 Juga Oke Seperti itu Dan saya pilih Tombol 1 Selanjutnya Saya membuat Room Oke Disini ada Room Kosong Dan Saya klik Tombol Disini Oke Saya kembali Ke tombol 1 Dan disini Saya memberikan Add event Create Dan di Create Saya memberikan Script Dan di Script Kita butuh Menuliskan Identity Identitas Dari Gambar Yang kita pakai Di Tombol Saya tadi Mempunyai 2 Ada Gambar 1 Dan gambar 2 Seperti itu Dan disini Saya cukup Menuliskan Image Garis bawah Dan disini Sudah ada Tulisan semacam ini Silahkan berikan Image Index Sama dengan Kosong Lalu Image Speed Sama dengan kosong Oke Hanya seperti itu Dan selanjutnya Saya memberikan Add event Dan di Event Adalah Mouse Dan di Mouse Adalah Enter Disini Saya memberikan Script lagi Dan disini Saya memberikan Image Index Index Adalah 1 Di array Kita mempunyai 0 dan 1 Yang gambar pertama Adalah 0 Gambar berikutnya 1 Dan selanjutnya Jadi Semua yang ada di array Dimulai dari 0 Kocapnya seperti itu Image Speed Sama dengan 0 Out 0 Oke Selanjutnya Saya Add Event Lagi Dan Mouse Live Atau Anda bisa Klik kanan Duplicate Event Dan di Duplicate Event Klik Mouse Live Otomatis Di Live Saya sudah mempunyai Ini Dan Saya ganti Indexnya Ke 0 Hanya seperti itu Dan Jika saya Coba Di Game Saya Saya sudah mempunyai Oh Geren Saya mempunyai Mouse Yang bisa Di Roll Over Hahaha Saya salah Yang pertama Harusnya Live Oke Saya ganti Dan saya tinggal Mengganti Seperti itu Jika Saya mendapatkan Sesuatu yang Salah Di Sini Adalah 0 Dan Di Live Adalah 1 Saya tinggal Mengganti Seperti itu Dan Sekarang Saya sudah Mempunyai Tombol Yang Sesuai Oke Semacam itu Dan Oke Sekian tutorial Tentang Pembuatan Tombol Roll Over Sehingga Tombol Kita Lebih Menarik Lagi Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam Assam Sampai Ba зд Sehingga Ke Sampai 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 Terima kasih.